Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya maribu sedunia Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas 7 fakta menarik dan seberapa kuat sih Diablo di anime Tensura Tensei Sitara Slam Dataken Yang digadang-gadang bauan Rimuru terkuat Bahkan, jika dibandingkan dengan bauan-bauan Rimuru yang lainnya Maka Diablo merupakan yang terkuat Diablo menjadi bagian dari pasukan eksekutif Jura Tempest Federation Dan kemudian ia juga menjabat sebagai sekretaris kedua Rimuru Tempest setelah Xion Dan langsung saja, tanpa habis-habis lagi, mari kita mulai Salah satu dari tujuh Demon Primodial Diablo merupakan salah satu dari tujuh Demon Primodial Atau Iblis Purbakala yang ada di anim Tensura Tujuh Demon ini merupakan makhluk terkuat yang berbentuk spiritual Seperti Malaikat atau Roh Pada umumnya, para Demon tidak memiliki nama dan berjalan tanpa tujuan Namun, mereka juga bisa pergi ke dunia atas Atau menjalin kontrak seperti yang Diablo lakukan Yang kemudian diberi nama oleh Rimuru Sebelum mempunyai nama Diablo Iblis ini menyandang sebutan Noir Atau hitam dari ketujuh warna lainnya Karena ketujuh Demon Primodial ini Mempunyai sebutan warna masing-masing itu guys Pemanggilan Noir oleh Rimuru Tempes Ketika Rimuru melakukan pemanggilan Iblis Secara besar-besaran di labirin Ramiris Ia gagal menjawab panggilan tersebut Dan malah bareta yang terpanggil Kemudian Rimuru melakukan pemanggilan Iblis Kembali ketika ia ingin mengejar Reizen Nah, disini Diablo berhasil terpanggil Bersama dua bawahan terkuatnya Noir dipanggil dengan menggunakan 20.000 mayat tentara Farmus Semua mayat itu dihasilkan dari pembantaian Yang dilakukan oleh Rimuru Noir menerima nama Diablo dari Rimuru Dan mampu berevolusi ke tahap Demon God Setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord Rimuru menamainya Diablo Dan dengan itu Dia yang awalnya hanya Arc Demon Kemudian berevolusi menjadi Demon Pir atau Demon Dark Yaitu Iblis legendaris yang keberadaannya Sangat langka gitu guys Dan di suatu ketika Diablo diberi ribuan jiwa oleh Rimuru Diablo pun mendapatkan titel Demon Lord Dan tasnya pun juga ikut berevolusi dari Demon Dark menjadi Demon King Dan tak hanya sampai disitu saja Setelah Rimuru berevolusi menjadi Artemis Slime Diablo pun juga ikut berevolusi ke tahap selanjutnya Yaitu dari Demon King menjadi Demon God Itu adalah evolusi tertinggi Yang bisa didapatkan Ras Iblis Dimana keadaannya sudah setara dengan Soul Dragon Ataupun pahlawan sejati Merekrut ratusan Demon terkuat Dan tiga Demon Primodials Yang menjadi pasukannya Setelah Turnamen Tempe selesai Diablo turun ke dunia bawah Dan mencari Iblis-Iblis kuat Untuk dijadikan pasukan Rimuru Dan disinilah awal mula Terbentuknya Squad Black Number Yang terdiri lebih dari 700 Iblis kuat Di dalamnya Dengan Diablo sebagai pemimpin Di antara mereka Bahkan Di antara Squad tersebut Ada tiga Iblis terkuat Yang hampir setara dengan Diablo Mereka adalah Altima Testarosa Dan Carrera Mereka adalah Demon Primodials Atau Iblis Purba Terakhir seperti Diablo Setia dan Royal kepada Rimuru Diablo sangat setia kepada tuannya Yaitu Rimuru Tempes Kemudian Ia juga merupakan bawahan Yang sangat royal Dengan melakukan apapun Yang diperintahkan oleh Rimuru Diablo adalah bawahan Rimuru Yang paling tenang Namun Ketika ia mendengar Atau melihat Rimuru sedang diremehkan Maka ia akan marah besar Dan murka Sebaliknya Ketika ia melihat Seseorang yang baik Kepada Rimuru Maka ia akan bersikap Ramah terhadapnya Kebenaran Diablo Tentang Shizu, Izawa Dan Topengnya Ketika Diablo menjawab Topeng yang dimiliki oleh Shizu Pecah dan Beralih ke tangan Rimuru Nah Disanalah Ia menyebutkan bahwa Rimuru Memiliki keterkaitan dengan Topeng tersebut Dan memiliki kemungkinan Untuk menemukan Rahasia dari dunia Atau bisa disebut Dengan kebenaran dunia Maka dari itu Diablo tertarik Dengan Rimuru Diablo adalah Bahuan terkuat Rimuru Tempes Diablo sudah diperlihatkan Dengan kekuatan Iblisnya yang sangat kuat Kemudian Ia juga memiliki Sifat tenang Dalam menghadapi Kondisi seperti apapun Namun Ia akan murka Dan marah besar Ketika ada orang Yang merendahkan Rimuru Diablo merupakan Bagian dari Black Number Black Number merupakan Kekuatan tempur Terkuat yang dimiliki Oleh Rimuru Diablo juga merupakan Bagian dari Eksekutif Jura Tempes Federation Yang sering Menemani Rimuru Meskipun pada dasarnya Diablo adalah Tipe iblis Yang lebih suka Menyendiri Sejauh ini Ada beberapa Kekuatan Diablo Yang sudah diperlihatkan Dan kalian bisa Melihat di sini Unique Skill Great Whist Moon Talk Acceleration Kenny Adelman All of Chaos Law Manipulation Penggoda Dominasi Pikiran Persona Permohonan Dunia Percobaan Pertukaran Realitas Extra Skill Universal Scenes Multi-Layer Barrier Spatial Travel Demon Locked Hagi Resistensi Pengapusan Nyeri Pembatalan Serangan Fisik Notifikasi Kondisi Abnormal Resistensi Serangan Spiritual Resistensi Serangan Holy Demonic Resistensi Efek Alami Kemungkinan Diablo menyembunyikan Kekuatan aslinya Supaya Rimuru Tidak Khawatir Kekuatan ini Berada di Kelas S Plus Atau S Khusus Dan Itulah 7 Fakta Menarik Tentang Diablo Yang Mimin sebut Sebagai Bawahan Rimuru Terkuat Versi Warga Anime Dan terima kasih Setelah menonton video ini Dan jangan lupa Klik Like Dan Subscribe juga ya guys Tentu saja Di Warga Anime Warganya Maribu Serinya Jidru Resistensi Dead charter Gala Demi G urgently Seja Pucください Zame Terima kasih telah menonton!